Baik, untuk mengetahui situasi terkini pasca operasi tangkap tangan KPK terhadap 9 orang, termasuk seorang anggota DPR RI, sudah bersama kami, Dipo Nur Bahagia, langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya, Dipo, silahkan dengan laporan Anda. Pantauan kami sejak pagi hari tadi sampai dengan siang hari ini belum ada keterangan resmi tambahan yang disampaikan oleh pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penangkapan yang dilakukan terhadap 9 orang, dimana salah satu diantaranya ialah merupakan anggota dari Komisi 7 DPR RI bernama Eni Saragi yang juga merupakan anggota dari fraksi Partai Golkar. Jika kita hitung selama kurang lebih 1x24 jam waktu penyidikan yang dilakukan oleh pihak KPK kepada ke-9 orang tersebut, artinya adalah bahwa kemungkinan pada siang dan sore hari nanti baru pihak KPK ini akan memberikan keterangan resmi terkait dengan hasil penyidikan dan juga status dari ke-9 orang yang diamankan ataupun yang ditangkap pada sore hari yang lalu. Eni Saragi seperti yang kita ketahui juga ditangkap ataupun diamankan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari kemarin sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Berat di kediaman dari Idrus Marham dimana Idrus Marham yang juga merupakan Menteri Sosial ini sedang merayakan ulang tahun anaknya. Tidak hanya Eni Saragi terdapat 8 orang lainnya yang diamankan oleh pihak KPK, 8 orang tersebut. ialah berasal dari pihak swasta, kemudian juga staf ahli dan juga ada driver atau pengemudi yang juga terus diamankan oleh pihak KPK. Ya KPK juga sampai saat ini sudah mengamankan satu alat bukti yakni uang, sinilai kurang lebih 500 juta rupiah. Namun uang ini masih diselidiki tentunya apakah ini ada kaitannya dengan kasus tindak pidana korupsi yang baru ataupun merupakan kasus perpanjangan dari kasus tindak pidana korupsi sebelumnya. Eni Saragi seperti yang kita ketahui juga sudah menjabat sebagai wakil ketua dari Komisi 7 DPR RI sejak Maret yang lalu dimana Komisi 7 ini membidangi bidang energi, kemudian juga sumber daya mineral dan juga lingkungan hidup dan Eni Saragi ini juga sudah bergabung menjadi anggota DPR RI sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dimana pada tahun 2015 juga dirinya ini dimutasi ke Komisi 2 dan kembali lagi ke Komisi 7. Kita pun masih terus menunggu seperti apa nanti hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak KPK. Putri. Baik terima kasih Dipo, selamat laporan Anda langsung dari Kedung KPK. Selamat bertugas kembali Dipo.